Selamat siang, saya kedatangan satu buah bola H4 mereknya turbo, tapi tidak ada tulisan turbo ya, oh ada nih di bodinya, turbo turbo T1, turbo LED power 40W EMC, input voltage 8-48V model H4 ya, turbo dia mungkin nonton video saya di Youtube, saya upgrade bisa upgrade LED-nya, tapi bukan tipe begini yang kita bisa upgrade, ya ini kecil sekali nih, 30-30 chip-nya dan ini kalau H4, sebenarnya dia tidak benar fokusnya, ya tidak ada payung-nya jadi ini ada 3 buah chip-LED 2 buah chip-LED yang sebelah sini sejajar ini adalah untuk low beam nah pada saat high beam, ya nyala 3 buah nih, jadinya jadi yang chip 1 ini untuk high beam LED begini tidak benar ya titik fokusnya, bagaimana mau fokus gitu ya menyalahi aturan halogen halogen adalah posisinya atas bawah seperti ini ya jadi kalau LED beginian mau mau fokus sih nggak bakal bisa nggak bakal bisa gitu ya mau anda putar mau anda jazz gimana pun nggak bakal bisa bro ya karena nggak bener dah gitu ya fokusnya posisi bohlamnya nggak bener tidak ada timingnya tidak ada ya pokoknya nggak bener dah saya mau jelasin bagaimana juga susah juga ya pokoknya tidak sesuai analogi halogen dan makanya tidak bakal fokus keluhan dia adalah tidak fokus dan tidak terang ya masih tidak fokus yaudah pasti tidak terang ya kita ukur dah wattnya gitu ya kalau nggak diukur kan tidak tahu cuma 15,4 watt disini tertulis 40 watt saya tidak bohong anda silahkan baca 40 watt ya makanya jangan percaya bro saya sudah ngomong sampai komat kamit sampai mulut saya capek kadang-kadang orang masih lebih percaya kepada dus dan tulisan kita tidak percaya terhadap dus dan tulisan saya percaya terhadap alat ukur saya ya cuma 15 watt dan lux meter saya karena dia nggak mungkin bohongin saya gitu ya oke kita ukur luxnya hanya seribu seribu itu seterang halogen ya cuma seribu tuh terbaca tidak seribu ya cuma seribu luxnya halogen juga cuma seribu ya pada saat low beam adalah 14,7 watt sekarang kita coba pada saat dia high beam pada saat dia high beam 22,2 wattnya besar nih waktu high beam ya kita ukur nah memang benar terjadi kenaikan 300 400 lumen ya tuh menjadi seribu berapa sih sih loh banget nih menjadi seribu 500 lux ya 500 lux naik loh oh 400an 400 sampai 500 lux naik ya 22 watt pada saat high beam ya led tipe ini jadi low beamnya redup cuma 15 watt high beamnya menjadi 22 watt kenaikan 7 watt fokusnya juga gak benar tapi lebih terang memang pada saat high beam oke mau di upgrade mau di upgrade ganti chip apa ya saya juga bingung nih karena dia 35 35 gak bisa 30 30 gitu ya mau pakai apa itu bingung saya ya jadi gak semua bohlam bisa di upgrade gak semua bohlam bisa dimodip kecuali x hp 50 dan x hp 70 x ini bukan x hp 50 ya gak bisa gitu ya jadi untuk anda yang mau beli led turbo t1 kodenya tertulis 40 watt realnya cuma 15 watt dan 15 watt untuk low beam 22 watt untuk high beam ya keluhan dari bohlam ini pasti tidak fokus karena tidak sesuai analogi dari halogen ya jadi jangan sampai anda beli lagi tipe ini kalau anda beli lagi namanya anda kejebak di lubang yang sama ya oke terima kasih telah menyaksikan jadi t1 turbo jangan belilah ya terima kasih dusnya seperti ini ya turbo t1 white canvas naturally future lighting bison left right 6 pcs stellar matte light super brightness from us turbo fan 12000 rpm from japan hebat ya cheap dari us fan dari jepang dibikinnya di cina emissing color 6000 kelvin brilliant sky white color stunning output with luma beam technology output that mid exit dus off 55W hid kit anjir katanya bisa menyaingi 55W hid kit waduh ngomongnya terlalu gede teknologi low the correct beam pattern waduh ini benar-benar nih kardus penuh dengan tipu-tipu dia bilang teknologi low correct beam pattern gile justru orangnya mengeluh patternnya gak bener gak fokus gak terang stupidly resist too simple no relay no compositor no extra wiring aduh bro ini masih ada relay apa ada driver lebih susah lu masangnya kalau lu drivernya inside tinggal colok lebih gampang jadi ini gak terlalu simple juga non color fading 5000 hours no color change or lost light halogen atau high no output or blind or lost light canvas functionally built in ke error canceler physical error signal issue ya kita sih gak tau nih nulis speknya sih tinggi-tinggi ya kenyataannya kan gak gak sesuai nih dia nulis disini 40 watt aja terbacanya cuma 15 watt dan 22 watt disitu kan dia sudah menipu kita oke terima kasih lah terlalu menyaksikan terima kasih Terima kasih.